Kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi mulai terjadi. Pasalnya dari data Polda Jambi, selama sepekan terakhir ada 58 tt api terpantau di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data yang diterima Polda Jambi, sedikitnya ada sebanyak 58 tt api terpantau di Provinsi Jambi. Tt api tersebut tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Jambi selama sepekan terakhir. Di antaranya di wilayah Moro Jambi, Muarobungo, dan Tebo. Dimana lahan yang terbakar dalam sepekan terakhir ikol lahan mineral dan gambut. Setidaknya ada dua kebakaran yang cukup besar selama tahun 2021 kali ikol. Ia ikol di wilayah Tebo pada akhir Juli lalu. Dan di wilayah desa Sogo kecamatan Kumpeele, Kabupaten Moro Jambi. Meski demikian, api di lahan tersebut masih dapat teratasi oleh personil gabungan yang bersiaga di lokasi tersebut. Pemantauan tt api ikol juga berkat bantuan dari kamera asap digital yang memantau tt panas. Selain itu, berkat bantuan helikopter BNPB juga dapat membantu gerak cepat pemadaman tt api. Ini kita mengadakan rapat di provinsi ini. Kemudian beberapa spot spot kalulah sudah diamati dan sekarang termasuk hari ini. Terus kita ada di ministry center di sini, di Pemantauan Rupan. Beberapa hari ada banyak di wilayah Moro Jambi, ada di daerah Tepul, ada di daerah Bungo, dan sebagainya. Tapi dengan helikopter BNPB yang dari Kedan Penanggulangan Rencana, BPPB, itu sudah diatasi. Sehingga helikopter BNP itu beberapa kali, hampir tiap hari memang kita bergerak. Lebih lanjut, Wakapolda memastikan personil telah maksimal dalam menanggulan kebakaran. Baik dari operasi darat melalui penyemprotan maupun operasi udaro dari bantuan helikopter.